Pertama kali gue bikin bisnis umur 15 tahun, pengen nyari hidup sendiri karena bokap lagi sakit. Waktu itu, usahanya jualan baju brand lain dan bikin cafe. Tapi baru 2 tahun, bisnis gue gangkrut, ruginya ratusan juta. Tapi buat gue, gagal is not the end. Gue gagal di umur 19 tahun, waktu gue masih banyak banget. Dari situ gue belajar, yang namanya bisnis gak cukup pake niat. Tapi juga mesti punya konsep yang kuat. Gue dalemin target market gue, baru kepikiran. Untuk konsep ulang, brand mainstream public gue jadi brand sepatu sendiri. Jumlah omset tiap bulannya lebih gede dari jumlah rugi gue dulu. Gagal emang pahit, tapi bisa jadi aset, if you learn from it.